Saudara kasus demam berdarah denggi di Sumenet, Jawa Timur terus meningkat. Tercatat 168 anak dirawat di RSUD Dr. Muhammad Anwar sejak 5 bulan terakhir. Peningkatan pasien DBD terjadi sejak Desember hingga Mei 2024. Pada bulan Maret, RSUD Dr. Muhammad Anwar terdapat 49 kasus DBD. Angka ini melonjak signifikan dari bulan Desember yakni 16 kasus. Jumlah anak yang terjakit demam berdarah jauh lebih tinggi daripada pasien dewasa yang hanya mencapai 56 kasus. Pihak rumah sakit mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan penjagaan kasus penderita DBD, khususnya pada anak-anak yang masih rawan terserang DBD. Penjagaan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan tubuh. Penderita DBD yang dirawat di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dari bulan Desember 2023 sampai dengan pertanggal 6 Mei 2024. Jumlah penderita anak yang dirawat itu 168 anak, dewasa 56 orang. Saudara di Bandar Lampung, warga menggelar pengkabutan obat anti-nyamuk secara swadaya untuk menekan bahaya demam berdarah. Merebaknya kasus demam berdarah, denggi. Warga Sukarame Bandar Lampung menggelar pengkabutan obat anti-nyamuk atau fogging secara swadaya untuk menekan jumlah nyamuk Aedes IJPT. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan satu kasus warga yang positif demam berdarah. Selain melakukan fogging lingkungan, warga juga secara bersama-sama bekerja bakti membersihkan lingkungan dan menerapkan 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan menimbun barang-barang bekas yang dapat menampung air. Kegiatan ini kami lakukan karena marahnya wabah demam berdarah di Bandar Lampung yang di daerah kami sudah ada satu kasus yang terindikasi demam berdarah, makanya kami mengadakan secara mandiri, mengadakan fogging ini untuk mencegah wabah itu meluas dihancur. Terima kasih.